Pemerintah Kabupaten Sarolangun segera mengeksekusi para pedagang penyewa ruko yang menunggak membayar sewa. Dari enam ruko yang disegel, Pemkap Sarolangun tiga di antaranya telah membayar tugaan. Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada Rabu 18 September menyegel enam ruko milik Pemkap Sarolangun yang berada di pasar atas Sarolangun. Penyegelan dilakukan karena pemilik ruko menunggak bayar sewa hingga ratusan juta rupiah. Melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemkap Sarolangun memberi batas waktu pertanggal 25 September 2019 untuk melakukan pelunasan. Namun hingga batas waktu pembayaran dari enam ruko yang disegel, baru tiga ruko yang melakukan pembayaran tunggaan sewa. Sementara tiga ruko lainnya belum melakukan pembayaran. Kepala Pajak dan Retribusi BPPRD Kabupaten Sarolangun Ujang Cunaidi mengkatakan, Pemkap Sarolangun memilih seratus pintu ruko di pasar atas Sarolangun. Dari seratus pintu tersebut, kini tersisa tiga pintu yang menunggak sewa. Ujang menegaskan Ciko pedagang tidak mampu melunasi. Pedagang yang menyewa diminta untuk menggosonkan ruko tersebut. Pihaknya akan melakukan nakapan bersama tim du yang tergabung dalam penindahan eksekusi menunggak sewa ruko. Eksekusi ruko, yang mana kita mempunyai ruko milik pembayaran sebanyak 100 unit. Melalui tahap-tahapan turun, kita eksekusi 8 unit. Dan ternyata kemarin 2 unit sudah bayar di tempat. Jadi tinggal 6 unit yang kita segel. Dan itu kan kita kasih waktu, tempo dalam 1 minggu. Berhubungan dengan ini 1 minggu, kami sampaikan juga pada kawan-kawan yang di media bahwa ada 3 unit ruko yang sudah melakukan pembayaran. Jadi 3-nya itu sudah kita buka segel kemarin. Tinggal 3 lagi dalam waktu 1 minggu ini. Dari 3 ruko yang belum melunasi sewa ruko, diketahui dengan jumlah pervariasi. Jumlah tunggaan mulai dari 55 juta hingga 100 juta rupiah. Dengan data tunggaan pembayaran ruko yakni dari tahun 2010 hingga tahun 2018. Selamat Riyadik, Cek TV, Nambang.